Intro Sementara itu dikabarkan sempat terjadi insiden penembakan oleh tentara di Raja Malaysia terhadap dua orang WNI yang dibebaskan. Namun belum dapat diketahui pasti penyebabnya. Pihak kepolisian sedang melakukan pendalaman atas insiden penembakan itu. Ini kita sehingga tidak didalami, kita juga akan berkomunikasi dengan Pantas, dengan Pak Jantren juga, sehingga ini masalah penembakan ini harus kita gali betul. Apa sehingga terjadi penembakan itu, apakah ditemu tembakan untuk menakutakuti atau peringatan, ini harus kita dalami juga. Kasus ini mendapat perhatian serius dari PMKP Sanggau. Lantaran WNI yang ditahan merupakan warga Sanggau yakni di Kecamatan Entikong. Pertanyaan negara mereka wajib, kalaupun di garis perbatasan. Nah itu sebuah identitas warga negara Indonesia yang berada di Kecamatan. Ketika mereka memang membutuhkan tugasnya, sebenarnya selangkah saja ke batas negara lain, kita pakai ini tak bisa. Nah cuma orang-orang masyarakat perbatasan ini kan ada pengiswalin ya. Nah mereka-mereka ini menganggap warannya mungkin, ya mungkin sedih biasanya gitu. Nah itu agak kemohonan lebih gini ya. Lalu, harapan kita pemerintah, atau kita daerah, atau pemerintah Indonesia. Setiba di PLBN Entikong, 9 WNI tersebut langsung mendapatkan perawatan intensif dari tim medis yang ada di PLBN. Dari PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Abang Indra Berkat News TV.